assalamualaikum salam sehat lo ini kebetulan lagi ada kasus bagus yaitu bagaimana memasang BMS2S dan ini sebetulnya berlaku untuk semua BMS kalian lihat dahulu contohnya Oke kalian lihat ini sama-sama dua BMS yang akan kita pasang pada baterai litium jadi ini berlaku untuk berapa saja 1s2s3s dan bagaimana menentukannya ini merupakan modul BMS 1 ampere kalau enggak salah artinya yang paling kecil di pasaran harganya juga murah ini sekitar 6.000 rupiah ini sekitar 15.000 tapi ini untuk spesifikasinya kalau enggak salah 20 ampere Hai Oke kenapa saya menggunakan ini salah satunya ini akan digunakan sebagai RC untuk dump truck jadi dibutuhkan arus yang cukup besar jadi kita membutuhkan BMS yang cukup besar juga seperti ini Hai biarkan saya buat blog diagramnya saja agar lebih memahami saya buat contoh 1s saja dahulu misalkan ini 1s ini baterai kemudian disini ada cutoff nya biasanya cutoff nya untuk sistem BMS di negatifnya jadi cutoff nya ada dua saya ganda seperti ini saja kemudian ini beban dan charger ingat ini 1s jadi positifnya saya gabung ini ini positif baterai ini negatif baterai kemudian negatifnya yang dibuat cutoff pertama Hai pertama cutoff charger jadi kalau baterai penuh akan putus otomatis pada saat mencarger kemudian yang kedua cutoff low baterai jadi bila baterai kosong dia akan putus Hai kemudian ini negatifnya Hai dan ini menggunakan MOSFET seperti ini karena ini 1s jadi MOSFETnya 21 MOSFET untuk pemutus charger bila penuh satu lagi pemutus bila tegangan baterai di bawah 2,6 paham ya bro oke biasanya di modul ini ditulis dengan ini B plus kemudian ini P plus ini B minus atau B negatif kemudian P negatif jadi umumnya di modul B plus dan P plus digabung sedangkan yang diputus adalah B minusnya atau negatifnya Oke paham ya Bro Hai kita langsung saja kedua S saya sederhanakan misalkan ini baterai saya buat 2s 2 baterai kemudian ini saya tulis kontrol saja kemudian ini bebannya load dan chargernya oke seperti ini saja blok diagramnya agar mudah hai 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 kemudian karena ini 2s Hai ini ditulis dengan B plus ini P plus kemudian ini BM masuk ke kontrol juga BM masuk kemudian ini B minus dan ini P negatif Hai Oke paham ya Bro masih kurang paham kita tulis saja 3s agar kalian lebih memahami saya buat yang 3s 3 baterai kemudian di sini Hai kemudian disini beban dan charger kemudian disini beban dan charger kalian perhatikan ini 3s ini B plus ini B plus kemudian ini penggabungannya masuk ke kontrol juga ini kita namakan saja B1 ini B2 ini B negatif oke paham ya Bro Hai jadi bila kita ingin memasang contoh disini 2s kontrolnya ini ini maksudnya modulnya kontrol BMS nya menggunakan 4 MOSFET karena 2s Hai bila 3s jumlahnya pasti 6s tapi ini tidak baku juga ada beberapa contoh saya ambilkan dahulu oke kalian lihat ini sama-sama 2s tapi hanya 2 MOSFET prinsipnya blok diagramnya sama hanya saja dia ada kontrol khususnya tapi menurut saya ini kurang bagus jadi kalian cari saja seperti ini jadi bila 2s MOSFETnya harus 4 3s MOSFETnya harus 6 dan pengalihnya kemudian untuk menentukan BMS kalian menggunakan berapa ampere tergantung dari bebannya jadi bila kalian bebannya besar kalian pilih BMS yang besar jadi jadi misalkan 2s ini ini tidak bisa diparalel karena memang ini hanya untuk sekitar 2 ampere 1 ampere jadi bila kalian ingin diparalel artinya beban chargernya yang besar kalian harus menggunakan yang ini jadi besar arus mouse eh jadi besar arus BMS yang kalian pilih tergantung dari beban yang kalian gunakan maupun charger yang kalian gunakan oke nanti kita praktek saja karena besar charger juga pengaruh terhadap tegangan input oke akan saya pasang saja ini yang di 2s dan kalian lihat ini yang akan saya pasang tandanya lain dia tertulis tegangan jadi bila tertulis tegangan kalian perhatikan jadi ini tegangan 0 misalkan di 3s saja misalkan seperti ini jadi nanti tertulis disini 0 disini 4,2 kemudian disini tertulis 8,4 langsung ditambah 4,2 lagi 12,6 seperti ini jadi dia tidak tertulis B1 tapi tertulis tegangan jadi jangan kalian bingung pahamnya bro ini tertulis 0 dan 8,4 karena 2s jadi ini B minus B positif kalian lihat terlihat B positifnya gabung dengan P positif B positifnya disini tertulis positif saja tidak ada P nya jadi disini tertulis positif dan yang ini negatif kalian perhatikan yang terputus negatifnya yang dikontrol terlihat bro ya positifnya gabung positifnya tersambung negatifnya yang diputus oke mudah-mudahan kalian paham saya pasang saja oke akan saya solder di negatif tertulisnya ini sebetulnya P negatif kemudian di positif ini maksudnya P positif oke sudah kemudian ini 4,2 volt artinya BM oke saya beri warna kabel kuning sudah oke kemudian di 0 ini harusnya biasanya tertulis B negatif atau 0 kemudian ini 8,4 atau B positif oke kemudian jangan sampai salah negatif positifnya ini 0 ini 8,4 oke sudah kalian di cek lagi negatif positifnya kemudian BM atau disini tertulis 4,2 kegabungan baterai baterai oke saya solder saja oke jika sudah selesai kalian cek lagi ini 0 0 negatif ini 8,4 positif kemudian ini positif output dan charger negatif output dan charger kemudian yang tegangan BM atau 4,2 ke resistor baterai oke akan saya coba ukur dahulu ini biasanya kalau pemasangan baru diukur tidak ada tegangannya ya sudah akan cek dahulu oke saya charger sebentar saja pasti tegangannya naik oke sudah saya ukur ini positif terlihat yang negatif ya sudah terbaca 7V oke kemudian akan saya buktikan juga arus charger tergantung dari besar tegangan input sekarang kaya dahulu oke bro sudah ini pengukur tegangan ini pengukur arus kalian perhatikan saya pasang positifnya arusnya 250 tegangannya 7,04 saya coba naikkan sampai 500 mili saja kalian lihat 7,1 sudah 500 mili karena ini 8,4 kalian paham bro ya jadi tegangan charger arus charger tergantung dari besar tegangan charger oke ini biarkan dahulu agar tidak terlalu tinggi oke saya biarkan dahulu kalian lihat karena kosong sekali tegangan 7,2 saja sudah 700 mili ampere jadi ini yang panas kemenggeran besar mosfetnya tapi karena masih kecil ini kalau nggak salah 20 ampere ini saya beli atau 10 ampere oke saya diamkan dahulu oke bro kesimpulan lainnya kalian perhatikan sebetulnya ini saya ganti karena kalian lihat ini 2S yang menurut saya jelek dengan menggunakan 2 mosfet jadi gila kalian mencari BMS bila 2S mosfetnya harus 4 bila 3S mosfetnya harus 6 dan pengali seterusnya paham ya bro jadi ini saya ganti karena jelek kualitasnya oke bro tegangan baterai sudah 8,3 arus 1,2 masih belum cut off ini saya menggunakan tegangan input 9,7 jadi bila kalian menggunakan modul ini bisa menggunakan tegangan input minimum 8,4 saya sarankan maksimum di 12 volt saja karena di 12 volt charger pertama sudah bisa 5 ampere jadi bila kalian menggunakan modul ini bisa menggunakan sampai tegangan 12 volt tapi bila kalian menggunakan modul kecil seperti ini usahakan tegangan input jangan melebih 8,4 karena ini BMS 3 ampere atau 1 ampere jadi yang kecil-kecil begini kalian gunakan tegangan yang pas saja oke saya tunggu sampai cut off ya benar sudah cut off kalian lihat tegangan input saya menggunakan 9,36 oke saya matikan ya tegangan baterai 8,17 oke bro sudah bisa cut off artinya ini bagus terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh